Halo, saya BDS Automotive, ketemu lagi bersama saya Hadi di BDS Automotive. Pada kali ini saya akan unboxing kompresor dengan tipe KC752 dengan kapasitas 122 liter menggunakan listrik 380 volt. Kita akan unboxing apa saja yang didapat dari Kohan ini. Oke, kita coba unboxing, kita buka pengikatnya terlebih dahulu. Ya, ini masih terbungkus, kita buka. Kita buka plastiknya. Nah, ya inilah detail dari kompresor Kohan. Ya, ini ada manual book. Kita coba lihat. Ya, ada manual booknya. Satu, ini ada filter udara. Dapat dua filter udaranya. Ini rodanya sudah terpasang untuk yang tipe Kohan. Ini adalah untuk supply tegangan, yaitu inputnya dari box ini. Di sini ada kontaktor dan ada overload otomatisnya. Ya, jadi yang didapat adalah berupa filter udara. Ini adalah cara pemasangannya diletakkan, dipasang di sebelah sini. Dengan cara diputar. Seperti ini. Ya, inilah detail dari kompresor Kohan. Oke, ini adalah tapak dari bagian depan. Di sini ada tempat olinya, isinya yaitu dari bagian atas ini. Ini adalah untuk pembuangan oli atau pada saat untuk pengurasan penggantian oli. Ini adalah motor dinamonya. Ini RPM-nya yaitu 659 RPM. Ini ada unit bar-nya juga. Di sini ada output-nya. Output buat tekanan dari angin untuk digunakan. Ini ada dua output-nya. Baik, ini adalah lubang untuk pengurasan dari tanki. Jadi, setelah minimal satu minggu sekali lah ya. Jadi, kalau tekanan anginnya masih ada, itu harus dibuang dari pembuangan yang ada keran di bawah tabung ini. Ini perlu saya sampaikan bahwa kompresor ini tidak include dengan selang angin. Jadi, selang ini adalah opsional. Selangnya ini tidak dapat. Jadi, tadi yang didapat adalah hanya cuma ada manual book sama filter udara. Jadi, selang ini tidak include. Ini bisa opsional. Ini caranya itu dengan cara kerjanya masukkan seperti ini. Dan ini bisa langsung digunakan. Seperti itu. Atau juga bisa menggunakan keran yang ada di samping ini. Dengan cara selangnya dimasukkan ke sini, lalu diputar dengan klem. Seperti itu. Ya, demikianlah unboxing dari kompresor Kohan ini. Demikian. Sampai ketemu di unboxing alat-alat PJS lainnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!